Intro Assalamualaikum wr. wb selamat menikmati yang pojokan itu sama apa aset gitu ya terus dia tuh aku tuh tanya gimana caranya ngurus S10 visa terus dia tuh kasih lembaran ini dan ada dok apa yang lain gitu ya buat suruh diisi nah ini tuh sudah lengkap semuanya yang suruh ngisi tuh kayaknya disini sudah ada tertera nanti maaf kertasnya sudah aku setorin ya ke imigrasi dan sekarang aku tuh cuman pinginnya sharing aja itu semuanya tuh diisi semua itu termasuk paspor paspor apa gimana gitu namanya terus tinggalnya dimana gitu semuanya diisi terus tanda tangan kita ada yang di bawah situ nah itu nanti bisa di apa fotokopi paspor juga depan itu terus kontrak kerjanya kontrak kontrak yang ada di paspor itu ya itu di fotokopi yang disampingnya sebelah itu ada fotokopinya nah disitu nanti kalau sudah lengkap semuanya kita tinggal ngasihkan ke apa petugasnya ada kan yang di depan itu kita ngasihkan disitu di cek semuanya dan setelah itu kita itu langsung di langsung itu kan sudah di semua itu terus kemudian langsung disuruh ngasih surat kemajikan gitu ada surat kemajikan gitu nanti ditanya gimana kok kak kamu gak ulang gitu itu disitu ada tanda tangan kemajikan sebenarnya gak ribet ya kalau kita sudah tahu gimana itu suratnya itu karena aku kan masih belum pernah ngurusin sendiri ya tapi alhamdulillah aku sudah punya lembaran itu nah nanti nanti bisa lihat ya kayak ini suratnya sebentar nah kayak gini ini surat kemajikan ini surat kemajikan harus seteret sama tanda tangannya disini terus kenapa kita tuh kok gak pulang gitu nah ini terus ada nama kita nah teman-teman kalau pengen minta kayak selembar ini aku ada nanti bisa minta ke nomor aku nah disini ya nomor aku di WA aku nanti aku kirim gimana caranya disitu ada nanti bisa tulis sendiri tinggal miruin aja tinggal ganti nama namanya ini kan nama ku tinggal ganti nama kamu yang pengen ngurus S dan visa nah setelah itu ini terus disken bisa dikirim atau langsung dikasihkan ke sana kalau aku gak aku kasihkan disana kalau minta di itu dikirim itu disken nah ini juga bisa ini sama nanti kalau putuh apa nanti aku bisa kirimkan ke yang ada yang kalau mau WA nah setelah ini di scan ini nanti nanti udah kita tuh pulang nanti ternyata ada surat lagi ya langsung ke rumah gitu imigrasi langsung kirim ke alamat kita nah lalu kalau sudah ke alamat kita nanti kita tuh dikirim dari imigrasi kayak gini ya terus semacamnya kayak gini teman ini karena aku sudah gunting ini suruh bayar ke 7-11 di 7-11 kita tuh tinggal tut bayar yang 230 itu aja ya setelah bayar kita tuh kirim balik dikirim balik ke imigrasi setelah dikirim balik yaudah kalau kita sudah tutkan ke 7-11 itu namanya kita sudah sudah bayar gitu ya nah kemudian imigrasi tuh kirim surat balik lagi nah teman-teman surat yang dari imigrasi sudah datang ya karena aku kemarin kan mengajukan Esten Visa ya ini cepat sekali ya nah ini ini Visanya sudah terdapat yang ternyata mudah banget ya kalau begini bisa ngurus sendiri Esten Visa jadi gak melalui agensi nah ini Visanya sudah jadi tinggal nempel di paspornya kita ya nah ini sudah ada penjelasan semua dari amplop ini ini yang buat ditempelin ke paspornya nah terima kasih teman-teman nah semuanya sudah jelaskan dan mudah dan mudah dan beginilah caranya ngurus Esten Visa sendiri ya tanpa bantuan agensi biasanya kalau agensi kan mahal jadi bisa ngurus sendiri terima kasih terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye teman-teman hari ini masih di area Wanca ya di immigration stasiun ini masih nunggu ini mau pulang ya guys selamat menikmati